Sekal pasangan calon presiden dan juga wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini menjalani kes kesehatan di RSP Adegatot Subroto, Jakarta. Lalu apa saja prosedur pemeriksaan dan juga apa saja pemeriksaan yang meliputi atau diliputi dalam pemeriksaan baca pres dan juga baca wapres pada hari ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber dan yang sudah hadir di Studio Kompas TV pada pagi hari ini di program Breaking News Kompas TV ada Dr. Zainal Abidin di mana Dr. Zainal Abidin ini merupakan Ketua Umum Ngurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode tahun 2012 hingga 2015 dan juga terlibat langsung dalam penilaian kesehatan presiden sejak tahun 2004. Dan ada juga nanti akan bergabung bersama kami Arief Budiman, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Dr. Zainal Abidin yang sudah hadir di Studio Kompas TV pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Zainal Abidin. Selamat pagi. Bagaimana kemarinan pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafian. Bagaimana Anda melihat terkait dengan pemeriksaan baca pres dan juga baca wapres di periode untuk pemilu tahun 2024 yang pagi hari ini sudah mulai dilaksanakan? Saya melihat cukup ramai lah di berita Kompas TV tadi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini saya dengar itu ini tidak terlibat karena saya bukan Ketua Umum IDI lagi tidak diajak oleh KPU. Jadi itu hanya itu saja yang saya dengar. Nah nanti itu juga akan kita tanyakan dokter terkait dengan katakanlah kontroversi begitu dokternya tidak dilibatkannya IDI dalam pemeriksaan tes kesehatan baca pres dan juga baca wapres pada periode pemilu kali ini. Yang pertama-tama ingin kami ketahui adalah mekanismenya seperti apa sih dokter untuk pemeriksaan baca pres dan juga baca wapres? Samakah dengan pemeriksaan umum atau medical check-up atau ada beberapa pemeriksaan yang harus difokuskan atau lebih diteliti lagi? Pemeriksaan ini bukan medical check-up biasa. Jadi kalau kita berpatokan pada panduan awal yang dibuat IDI disitu memang kami menegaskan bahwa calon presiden atau bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden itu bukan warga negara biasa. Karena itu membutuhkan pemeriksaan atau penilaian kesehatan khusus dan tim pemeriksa khusus yang ditunjuk oleh KPU untuk menilai itu. Karena itu menurut saya itu sangat istimewa memang karena dia warga negara yang bukan biasa gitu ya. Jadi kita perlu menilai dengan baik. Jadi tahapan-tahapannya sudah ditentukan dalam PKPU begitu ya. Kemudian untuk keterlibatan tim dokter, pemilihan atau penentuan rumah sakit mana yang nantinya akan dijadikan lokasi untuk pemeriksaan tes kesehatan bagaimana mekanismenya untuk sampai akhir ditentukan tim dokternya dan juga rumah sakitnya? Kalau pengalaman saya karena saya mengikuti sejak 2004 itu pas Januari 2004 ada kasus bahkan sebelumnya itu memang ada kasus ada masalah soal kesehatan presiden. Dan sebelum 2004 hasil sidang umum MPR 1999. Tetapi kemudian ada kasus 2004 Januari itu dokter di Boyolali itu didemo oleh masyarakat pendukung calon. Karena dokter tersebut tidak meloloskan 4 atau 5 calon yang diusung. calon legislatif itu. Ada yang karena gangguan jiwa, ada yang karena fisik sehingga tidak lolos. Kemudian dokter didemo. Kemudian muncul dalam pemberitaan dan kemudian ditanyalah salah seorang anggota KPU ketika itu anggota KPU menjawab bahwa kami serahkan semua kepada profesionalisme dokter. Bagi kami, kami mendengar berita itu kami menghubungi langsung. Dan bertemu langsung bahwa itu tidak bisa seperti itu. Karena belum ada standar penilaian kesehatan pejabat negara. Harus dibuat. Kemudian bertemu dan juga kami mengatakan itu tidak fair. Karena yang menunjuk tim pemeriksa itu adalah rumah sakit itu adalah KPU. Karena itu, IDI pada sejak awal mengatakan bahwa ada tiga yang harus di-SK-kan oleh KPU, ditetapkan oleh KPU. Pertama, tim pemeriksa. Yang kedua adalah standar penilaian. Harus ada dan itu ditetapkan bahwa akan dipakai. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit tempat penilaian. Karena berbeda antara tim pemeriksa dan rumah sakit tempat penilaian. Dan KPU karena awal semuanya menyerahkan kepada IDI. Bahkan penerjemahan dari mampu secara rohani dan jasmani itu semuanya diserahkan kepada IDI untuk menerjemahkannya dalam bentuk panduan administratif. Jadi KPU tidak bisa menjelaskan. Jadi semua pasal itu diserahkan kepada IDI untuk merumuskannya dalam bentuk panduan penilaian. Tadi Anda katakan ada tiga yang menurut IDI harus di-SK-kan. Mulai dari tim pemeriksa, standar penilaian, dan juga rumah sakit, lokasi untuk pemeriksaan, tes kesehatan, baca pres, dan juga baca wapres. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua RSPAD bahwa ada beberapa, hanya sejumlah begitu ya secara langsung beberapa aspek yang diperiksa dalam tes atau pemeriksaan kesehatan hari ini. Secara lebih linci Anda dapat jelaskan apa saja yang akan diperiksa untuk baca pres dan juga baca wapres? Kalau berdasarkan panduan yang dibuat IDI yang saya pegang sekarang ini, itu untuk ada pemeriksaan jiwa atau psikiatrik, karena dia dimulai dengan anamnesis dan analisis riwayat kesehatan. Kemudian ada pemeriksaan jiwa psikiatrik. Ketiga pemeriksaan jasmani. Di situ ada penyakit dalam, jantung pembuluh darah, paru, bedah, urologi, ortopedi, obstetri, ginekologi kalau ada perempuan. Kemudian neurologi, mata, kemudian telinga hidung, tenggorokan leher, kepala leher, gigi mulut. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Ada penunjang wajib, itu banyak itemnya. Kemudian ada penunjang atas indikasi. Kalau ada indikasi baru diperiksa. Kemudian kelima ada pemeriksaan laboratorium. Kemudian juga ada pemeriksaan petanda tumor, pap smear bagi perempuan tadi. Itu item yang ada di dalam panduan yang dibuat ini sejak 2004 itu. Saya tidak tahu sekarang panduannya sama, diambil sebagian atau diambil seluruhan. Saya ingin sampaikan bahwa saya dapat informasi dari PBID bahwa panduan ini telah mendapatkan hak cipta. Jadi tentu kalau akan dipakai sebaiknya minta izin kepada PBID supaya itu etiknya begitu ya. Sudah izinkah? Saya belum tahu. Jadi dokter pun sampai saat ini belum mengetahui apakah panduan-panduan yang sebelumnya sudah digunakan di periode beberapa pemilu sebelumnya, apakah masih digunakan hingga sampai saat ini? Ya, saya belum tahu itu. Anda sudah katakan ada pemeriksaan jiwa, pemeriksaan jasmani yang meliputi mata, telinga hidung tenggorokan, kepala, leher, dan juga pemeriksaan penunjang begitu dokter ya. Pemeriksaan jasmani kita semua sudah tahu seperti apa. Rata-rata yang diperiksa adalah seperti apa kita semua sudah tahu. Nah, pemeriksaan jiwa. Anda dapat jelaskan secara lebih rinci, dokter Zinala Bidin seperti apa pemeriksaannya untuk pemeriksaan jiwa? Pemeriksaan jiwa yang... Salah satu pemeriksaan jiwa itu sebetulnya adalah ada pemeriksaan MMPI ingin mengetahui tentang apakah ada disabilitas dalam kesehatan jiwa. Apakah seseorang mengidap psikosis, misalnya gangguan sisoprenia, gangguan mood, kemudian ada mengidap neurosis berat, retardasi menteran atau keterbelakangan mental dan mengidap gangguan kepribadian. Karena itu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan fungsi kepribadian kepada calon atau balon. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Salah satu misalnya pemeriksaannya adalah MMPI, Minnesota Multifasic Personality Inventory. Itu pemeriksaannya cukup lama dan itu yang biasa melelahkan bagi calon atau balon. Anda katakan tadi itu cukup melelahkan begitu dokter ya? Ya karena itu cukup lama dan itu pertanyaannya kadang-kadang seolah-olah sama. Jadi itu berulang. Jadi karena itu cukup melelahkan bagi orang yang diperiksa. Tujuannya adalah untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Jadi itu memang dilakukan. Dan itu saya kira rutin dilakukan untuk memeriksa calon pejabat negara. Bahkan itu untuk bekerja juga sebetulnya itu sudah digunakan. Ada beberapa peniksaan yang tadi katakan menguras energi begitu ya melelahkan. Dari sepengalaman Anda semenjak Anda mengurumuskan dari panduan untuk pemeriksaan kesehatan dari Baca Pres dan juga Baca Opres hingga akhirnya sampai saat ini begitu apakah sepengalaman Anda pernah ada Baca Pres maupun Baca Opres yang mungkin dari satu, dua, atau beberapa aspek tidak terpenuhi atau tidak lolos dalam aspek-aspek pemeriksaan tersebut? Kalau pengalaman saya yang jelasnya pernah tahun 2004 itu ada Baca Pres tidak lulus. Itu semua sudah tahu pasti karena itu juga jadi persoalan sebagai hasil sidang umum MPR 1999. Kemudian diberhentikan di tengah jalan. Jadi itu kemudian mencalonkan kembali dan itu tidak lolos. Tetapi pada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang pernah kami lakukan kami pernah membuat MOU bekerjasama dengan Komisi Yusial untuk memeriksa calon hakim agung. Ketika itu juga ada dua atau tiga yang tidak lolos. Memang banyak pesertanya di situ banyak yang tidak lolos di pemeriksaan jantung. Dan saya sampaikan bahwa pemeriksaan calon hakim agung itu berbeda dengan walaupun itemnya sama tetapi tujuannya berbeda apa namanya apa yang akan dicapai itu berbeda dengan presiden. Karena yang kita inginkan adalah seseorang dapat bekerja sehari-hari apa namanya tanpa secara mandiri. Jadi itu hakim agung pekerjaan sehari-harinya berbeda dengan menjadi presiden. Dan itu juga saya sering sampaikan dulu bahwa yang kita ingin cari adalah seorang presiden dan wakil presiden. Bukan seorang atlet, bukan seorang anggota TNI, bukan. Tetapi seorang presiden. Demikian. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi atau wawancara dengan Dr. Zainal Abidin. Dimana yang juga saya ingin ketahui adalah jika mungkin ya tidak ada beberapa aspek yang tidak lolos atau tidak terpenuhi apakah pemeriksaan dapat diulang setelah pasangan baca pres maupun baca operas ini menjalani perlawatan kesehatan. Tapi ditahan dulu Dr. Zainal Abidin. Kita akan kembali dengan Breaking News Kompas TV usai jeda. Breaking News Kompas TV kami lanjutkan kembali. Nah kalau tadi kita sudah berbincang langsung dengan Dr. Zainal Abidin, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode tahun 2012 hingga 2015. Kami kali ini sudah kedatangan narasumber lainnya, yakni mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2021. Mas Arief Budiman. Kalau tadi Mas Arief Budiman. Pagi Mas. Bagaimana apa kabar anda hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja, kita tanyakan ke Mas Arief Budiman. Mas Arief, yang perlu kita ketahui bersama mungkin ada beberapa pihak yang mungkin baru mencermati terkait dengan pemeriksaan, baca pres dan juga baca wapres, baru mengikuti di periode tahun ini begitu ya. Bagaimana sebenarnya aspek-aspek kesehatan itu hingga akhirnya dapat ditentukan, yang diperiksa ini, yang diperiksa ini, yang diperiksa ini, dan juga sampai kepada pemilihan tim dokter hingga pemilihan rumah sakit lokasi pemeriksaan dari baca pres dan juga baca wapres untuk bilpres? Ya, pertama tentu mendasarkan pada ketentuan undang-undang ya. Karena memang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu harus sehat jasmani rohani. Nah, untuk menunjukkan bahwa mereka sehat jasmani rohani, itu dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter. Nah, khusus untuk pemeriksaan yang pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu ada syarat tambahannya. Mereka yang independen, tidak boleh punya hubungan sanak saudara dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Iya, tim dokternya. Saya pikir Pak Ketua, Pak Zainal pasti sudah menjelaskan banyak hal. Belum, belum dijelaskan. Nah, kita koordinasi dengan kementerian yang berhubungan dengan urusan kesehatan. Kita tanya mana rumah sakit yang layak untuk menjadi tempat pemeriksaan. Nah, biasanya kita diberikan beberapa opsi. Nah, atas opsi itu, kita kemudian berkoordinasi biasanya ya dengan IDI, dengan teman-teman IDI. Nah, lalu teman-teman IDI memberi masukan, oh ini, 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 kondisi rumah sakit ini dan segala macam. Lalu dalam rapat pleno KPU menentukan, oke rumah sakit yang ditunjuk atau dipilih untuk menjadi tempat pemeriksaan adalah rumah sakit ini. Nah, setelah itu barulah kita berkoordinasi dengan untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan dia dinyatakan mampu menjalankan tugas-tugasnya, itu apa saja yang diperiksa. Nah, kita berkoordinasi lagi dengan teman-teman IDI. Lalu, itu dibuat dalam keputusan KPU. Rumah sakit yang ditetapkan, kemudian apa saja yang diperiksa. Sampai kemudian kami meminta masukan, berkoordinasi lagi dengan pihak rumah sakit, karena kan sudah kita tunjuk nih rumah sakitnya. Nah, apakah rumah sakit memiliki seluruh dokter spesialis? Jadi, yang ditunjuk bukan dokter-dokter yang biasa, dokter yang memang punya pengalaman cukup, spesialis, keahliannya, apa namanya, bisa diandalkan gitu ya. Dan itu tadi, integritas dan independensi dia bisa dijaga. Karena ini kan bukan pemeriksaan biasa. Beda, saya juga sering melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Tapi kan dokter yang memeriksa saya, bisa kawan saya. Tapi khusus yang ini, ada kriteria-kriteria itu. Jadi, perlu waktu sebenarnya untuk melakukan seleksi terhadap dokter-dokter yang akan melakukan pemeriksaan? Oh iya, itu proses yang lama. Nah, tentu karena KPU tidak punya keahlian untuk memilih siapa dokternya, nah, kita berkoordinasi dengan teman-teman IDI dan rumah sakit. Nah, setelah dipilih rumah sakitnya mana, dokternya siapa, itu kita buat keputusannya. Ini kan sebetulnya seluruh rangkaian kegiatan ini kegiatannya KPU. Cuma KPU tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Maka dilakukan bekerjasama dengan pihak lain. Yaitu tim dokter dan tim rumah sakit. Nah, mengenai kapan waktunya, bagaimana pemeriksaannya, itu tim dokter. Kami pun sudah tidak, setelah kami membentuk tim, sepenuhnya proses kami serahkan kepada pihak tim dokter dan rumah sakit. Kita coba dulu ke bagaimana sampai akhirnya dokter ini dipilih ya. Hari ini ada 50 tim dokter yang bekerja begitu ya untuk memeriksa kesehatan dari Baca Pres dan juga Baca Wapres, Anies Baswedan dan juga Muhayyimin Iskandar. Nah, tadi ada dikatakan perlu waktu untuk seleksi begitu Mas Arief ya. Jadi, sebenarnya bersurat, katakanlah bersurat antara KPU dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan IDI gitu ya. Kapan dilakukannya itu sebelum waktu pemeriksaan? Iya, ini prosesnya lama ini. Tidak sehari dua hari, lama. Sampai kemudian terpilihlah para dokter yang ahli di bidangnya. Nah, misalnya ya kalau di keputusan KPU itu, daftar pemeriksaan kesehatan meliputi anamnesis dan analisis riwayat kesehatan. Pemeriksaan jiwa. Pemeriksaan jiwa itu ada pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kondisi psikologis, pemeriksaan status penggunaan narkoba. Lalu pemeriksaan fisik, itu terdiri dari penyakit dalam, jantung, kumbul darah, paru, bedah, urologi, ortopedi. Wah, itu banyak sekali itu. Neurologi, mata, telinga, hidung, gigi, mulut gitu. Jadi banyak yang diperiksa, termasuk pemeriksaan laboratorium melalui darah dan urin. Itu ada hematologi, urinalisis, tes faal hati, faal ginjal, lipid, dan segala macam. Kita ke dokter Zainal tadi dikatakan sama Mas Arief bersurat begitu ya, meminta rekomendasi atau bekerja sama dengan ID. Lalu bagaimana cara ID untuk menentukan, akhirnya menemukan, menentukan dokter-dokter yang berkompeten begitu untuk melakukan pemeriksaan. Kalau kita ketahui kan ini sebenarnya nama-nama yang didaftarkan KPU paling hanya sekitar satu pekan begitu sebelum pemeriksaan, bahkan kurang dari satu pekan. Tadi Mas Arief katakan harus independen, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan saudara dengan baca pres maupun baca opres. Tapi berarti dari PBID sendiri belum tahu dong dokter-dokter yang dipilih apakah ini memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan baca pres maupun baca opres. Karena belum ada nama-nama yang didaftarkan begitu. Kalau dikatakan tadi sudah lama bekerja sama dan juga berkoordinasi dalam melakukan seleksi dokter. Bagaimana yang dilakukan? Jadi karena dulu saya kan mulai dari 2004 itu, anggota KPU pertama kali yang saya ketemu itu adalah Anasur Bangin Rum 2004 itu. Pertama yang disampaikan ketika itu ke saya, saya bersama Pak Midris itu hari ketemu. Kami ingin tim itu profesional, kredibel, kemudian kami ingin independen, imparsial. Jadi kami, kenapa menurut dia pemilu 2004 itu adalah pemilu yang dipantau pertama kalinya pemilu pilpres yang pemilihan langsung. Jadi seluruh masyarakat dunia memantaunya. Sehingga penyelenggara pemilu terutama KPU harus kredibel dipercaya oleh masyarakat hasilnya. Karena itu berdasarkan kata profesional, kemudian independen, imparsial itu. Sehingga kami membuat satu kriteria di dalam panduan. Yang pertama kali kami bicarakan tentang imparsial. Kami seleksi betul, tidak boleh ada satupun tim pemeriksa. Karena ini kepercayaan KPU kepada kami. Ia merupakan anggota partai. Jadi walaupun itu pengurus inti ID, misalnya PBID, kalau dia anggota partai maka kami coret. Tidak boleh ikut dalam tim pemeriksaan. Apalagi kalau dia caleg misalnya, tidak bisa. Atau menjadi tim sukses, tidak bisa. Yang kedua, tidak boleh mereka berasal dari dokter kepresidenan. Karena boleh jadi ada incumbent yang ikut. Atau ada menteri yang ikut. Atau ada, karena dulu kita tunjukkan RSPAD, ada panglima TNI yang ikut. Atau mantan panglima TNI. Atau menteri yang membawahi TNI. Ketika itu kita hati-hati di situ. Karena itu, itu juga yang membuat KPU ketika itu menunjuk ID. Karena harus ada penyeimbang. Karena aturannya adalah ketika itu rumah sakit tempat pemeriksaan itu adalah rumah sakit milik pemerintah. Tidak boleh swasta. Karena rumah sakit pemerintah, maka KPU ingin ada pihak lain yang independen, imparsial. Jadi, tidak semua dari rumah sakit itu. Mengapa juga tidak langsung ditangani oleh Kementerian Kesehatan ketika itu? Karena itu pertimbangan imparsial, independensi. Mengapa tidak langsung ke rumah sakit saja? Independensi, imparsial. Itu pendapat awal KPU zaman itu, 2004. Karena itu pemilihan langsung. Nah, bagaimana kami memilih dokter itu? Itu salah satu. Kemudian, kami menyurat kepada perhimpunan terkait. Jadi, kita sudah tentukan di dalam buku panduan item mana saja akan diperiksa. Kami punya seluruh perhimpunan spesialis. Tetapi, tidak semuanya terlibat. Karena yang kami libatkan hanya yang terkait dengan item yang akan dinilai. Kami minta kepada seluruh perhimpunan terkait melalui surat untuk mengirimkan dokter terbaiknya yang dimiliki. Dua orang minimal. Jadi, dua orang tim penilai. Dokter terbaik, di situ kami tulis. Dan dikirimlah kepada mereka dengan persyaratan 12 tahun menjadi dokter umum. 12 tahun? Eh, 20 tahun menjadi dokter. 15 tahun telah menjadi dokter spesialis. Jadi, bukan dokter baru lulus. Kemudian, kami libatkan. Karena itu amanah, KPU profesionalisme, independensi, dan imparsialitas itu kami pegang kuat. Kemudian, perhimpunan terkait kemudian mengirimkan, menyertakan misalnya yang berkas-berkasnya. Masih memiliki SIP, macam-macam yang kita minta itu sudah disertakan di situ. Termasuk usianya juga, tanggal lahirnya semuanya identitasnya ada. Jadi, ketahuan yang bersangkutan, ijazahnya ada di situ, tahun berapa dia lulus, dan berpaktik di mana. Itu jelas di situ. Jadi, kami ingin menjaminkan kepada KPU dan masyarakat Indonesia bahwa dokter yang kami pilih, memang layak untuk melakukan penilaian kepada orang terbaik bangsa ini. Yang kelak akan memimpin bangsa ini. Itu yang kami lakukan. Dan itu prosesnya berjalan dengan seperti itu. Pemilihan dokternya harus berpengalaman lebih dari 20 tahun menjadi dokter umum, dan 15 tahun menjadi dokter spesialis. Dan yang menjadi pertimbangan utama adalah imparsial independensi tadi. Baik, saudara. Kami akan jeda senak. Nanti kami akan lanjutan kembali diskusi dengan dokter Zainal Abidin dan juga Mas Arief Budiman, selaku mantan ketua KPU periode 2017-2021. Tetaplah bersama Kompas TV, The Breaking News Kompas TV. Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar tengah melaksanakan prosedur pemeriksaan kesehatan. Sementara, pemeriksaan kesehatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dijadwalkan besok pada 22 Oktober 2023. Sejenak kita akan melihat profil pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden ini, yakni Anies Baswedan yang lahir tanggal 7 Mei 1969 yang saat ini berusia 54 tahun. Anies Baswedan memiliki sejumlah pengalaman di pemerintahan dan dunia pendidikan, diantaranya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sebelumnya, Anies Baswedan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014 hingga tahun 2016. Anies Baswedan juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Sementara itu, bakal calon wakil presiden Anies Muhaymin, yakni Muhaymin Iskandar saat ini berusia 57 tahun dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Muhaymin Iskandar juga tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode tahun 2019, maksud kami periode tahun 2009 hingga tahun 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anies Muhaymin diusung tiga partai, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS dengan mengusung nama Koalisi Perubahan. Pasangan lain yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ganjar Pranowo yang saat ini memasuki usia 54 tahun, sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, yakni sejak tahun 2013 hingga 2023. Ia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2004 sampai 2013. Sejak tahun 2014 hingga 2024, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada atau KAGAMA. Sementara bakal calon wakil presiden Ganjar yakni Mahfud MD memiliki pengalaman di lembaga eksekutif, yudikatif hingga legislatif. Mahfud MD yang berusia 66 tahun sudah beberapa kali menjadi Menteri. Saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Sebelum menjadi Ketua MK, Mahfud MD menjadi anggota DPR pada tahun 2004 hingga tahun 2008. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, P3, Partai Hanura, dan juga Partai Perindo. Baik kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Dr. Zainal Abidin dan juga Mas Arief Budiman. Kita ke Dr. Zainal Abidin. Dokter, tadi Anda katakan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, hingga akhirnya terpilih katakanlah puluhan dokter untuk dapat ditentukan atau dipilih menjadi dokter yang memeriksa baca pres dan juga baca wapres. Tapi di last minute apakah dapat diganti? Karena mungkin nama yang didaftarkan KPU, ada hubungan keluarga atau hubungan saudara begitu dengan dokter yang sebelumnya sudah dipilih atau ditentukan? Bisa diganti. Walaupun ketika itu belum ada pengalaman yang diganti karena hampir sudah ketahuan siapa yang akan menjadi capres, cawapres ketika itu. Sehingga, dan itu gampang menggantinya. Karena tinggal menghubungi perhimpunannya, itu diganti. Sebagai catatan, saya tambah sedikit tadi yang imparsilitas dan dependensi itu. Salah satu untuk menjamin dependensinya ada tidak boleh dari dokter pribadi bakal calon yang. Jadi kalau ada yang merasa nanti ketika itu dokter pribadi yang bersangkutan, maka kita tarik. Jadi itu kita menjaminkan bahwa itu tidak boleh. Kenapa takut bias hasil pemeriksaannya? Baik. Atau mungkin dari Mas Arief, mungkin KPU pernah merasa dokter ini tidak sesuai dengan kriteria yang harus ditunjuk begitu dok? Enggak. Sepanjang alaman saya dua periode di KPU RI ya, kami tidak pernah mengalami itu. Karena memang betul-betul dianu ya, diteliti, diperhatikan oleh teman-teman IDI gitu ya. Kemudian rumah sakit juga begitu, mereka betul-betul menjaga. Karena kan semua mata memperhatikan ini, bukan hanya hal yang tampak ya, mungkin yang tidak tampak juga diperhatikan. Ini sebelum dimulainya pemeriksaan, biasanya KPU juga mengunjungi rumah sakit kan, tempat-tempat yang dilakukan pemeriksaan. Itu bahkan di beberapa peralatan, mereka menginvestasikan peralatan baru di rumah sakit. Itu setidaknya pengalaman saya di 2014 dan 2019 ya. Itu mereka saking menjaga supaya hasilnya memang betul-betul akurat gitu ya, tidak diperdebatkan banyak orang gitu. Jadi mereka betul-betul profesional dan menjaga kualitas pemeriksaannya gitu. Profesional dan juga menjaga kualitas pemeriksaannya begitu ya Mas Arief ya. Lalu setelah tahapan pemeriksaan ini, tentu hasilnya keluar dan berapa lama sih biasanya hasilnya keluar dan kapan diserahkan kepada KPU biasanya? Biasanya beberapa hari setelah ini ya mungkin saya tidak mengingat ya itu ya, tapi biasanya 2-3 hari kemudian hasil diserahkan. Dan KPU sepenuhnya ya mengikuti apa yang menjadi putusan hasil yang dikeluarkan oleh tim dokter pemeriksa. Berarti sudah ada apakah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ya itu kita ikuti gitu. Kalau ada beberapa aspek mungkin tidak seluruhnya, hanya 1 atau 2 aspek yang tidak memenuhi syarat kata-kata karena tidak lolos, dibawah standar begitu. Kami kan tidak melihat item per itemnya ya, tapi kami melihat kesimpulan yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa. Kan begitu ya dokter ya. Jadi yang penting menurut ketentuan undang-undang, 2 hal itu yang harus disimpulkan. Memenuhi syarat dapat menjalankan tugas-tugas presiden dan wakil presiden atau tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya. Kan mohon maaf nih misalnya ada seseorang menyandang disabilitas, tapi sesungguhnya disabilitas itu tidak mengganggu dia menjalankan tugas-tugas presiden dan wakil presiden. Maka bisa saja itu dinyatakan memenuhi syarat gitu loh. Jadi secara apa namanya, ringkas itu kira-kira apabila ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak dapat menjalankan tugas-tugas sebagai presiden dan wakil presiden, nah kemungkinan itu akan disimpulkan tidak memenuhi syarat. Jadi dari seluruh aspek yang diperiksa begitu ya oleh tim dokter menghasilkan sebuah kesimpulan yang nantinya akan diikuti oleh KPU. Jadi selama pengalaman Anda, pernahkah ada yang hasilnya tidak mampu atau tidak memenuhi syarat? Selama saya di KPURI 2014-2019 tidak, tapi dokter Zainal punya pengalaman itu dulu. Ya kan dokter, cintakan pengalaman Anda. Apakah ada yang tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak mampu? Ya ini begini, saya kira jadi pengetahuan umum tahun 2004 itu mengapa itu memang KPU waktu itu juga sangat hati-hati karena ada persoalan dan itu memang tidak lolos. Jadi ada bakal calon itu tidak lolos dalam pemeriksaan dan itu kita sampaikan kepada KPU. Tadi ditanyakan berapa orang di dalam satu ruangan pemeriksaan kalau kami dulu itu mempersyaratkan minimal tiga orang dokter spesialis di dalam satu ruangan pemeriksaan mungkin menjadi empat kalau ditambah dengan satu perawat. Jadi mengapa supaya kalau berdiskusi ada voting di situ tiga lawan satu. Jadi karena itu harus diputuskan saat itu di ruangan itu. Nanti dibawa ke pleno. Kalau ditanya kapan bisa ketahuan setelah hasil pemeriksaan hari itu selesai, maka hari itu juga sore hari setelah maghrib rapat pleno sebetulnya sudah ketahuan. Cuma kan tim dokter tidak mungkin menyampaikan kan itu urusan KPU. Dan KPU pada akhir seluruh rangkaian pemeriksaan, KPU hadir di situ ketua KPU dan timnya hadir dalam rapat. Juga ketika itu sudah ketahuan siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos kalau ada. Dan berkas lengkapnya akan disusulkan tetapi hasil saat itu bisa diambil oleh KPU. Sudah ada serat terima hasil. Lengkapnya karena di situ kalau orang habis diperiksa dia seperti pasien juga. Jadi ada atvis, ada rekomendasi dari dokter misalnya ditemukan apa, tapi itu tidak menjadi hambatan untuk menjadi presiden ke depannya. Tidak dikatakan mampu begitu ya? Ya tetap dikatakan mampu karena semua orang umur 50 tahun ke atas pasti ada sakitnya. Jadi makanya saya bilang tadi kita tidak mencari atlet yang tidak ada sakit sedikit pun. Apalagi kalau sudah umur 60 tahun itu pasti adalah. Sehingga kita memberi, tim dokter memberi rekomendasi untuk diperhatikan. Tetapi semua itu disampaikan ke KPU. Kalau KPU mengatakan sampaikan langsung kepada yang bersangkutan, kita kontak partai pengusungnya kemudian ketemu, kita sampaikan secara rinci. Karena KPU tentu bisa menjelaskan ke pasangan yang bersangkutan. Apa saja yang harus dihindari dan apakah perlu setelah itu kemudian perawatan langsung atau pengobatan itu disampaikan di situ. Sehingga bisa jadi KPU tidak bisa menjelaskan itu. Sehingga dokter harus ketua tim pemeriksa atau penanggung jawab ketua ini ketika itu hadir untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Tapi itu lolos, tidak menjadi hambatan. Karena kita tidak mencari orang yang tidak ada penyakitnya. Atau tidak mencari orang yang tidak punya cacat. Walaupun cacat tapi dalam bisa mengerjakan pekerjaan sehari-harinya sebagai dokter, sebagai presiden. Tidak ada soal secara mandiri. Mas Arief, sebenarnya boleh gak sih ada kesempatan kedua atau diulang katakanlah begitu. Misalnya jadi nyatakan kesimpulan dari tim dokter paslon ini atau salah satu mungkin baca pres atau baca opresnya begitu ya. Tidak lolos. Boleh gak sih misalkan baca pres ini atau baca opres ini mengajukan saya akan menjalani perawatan atau pengobatan medis begitu ya. Untuk nantinya akan diperiksa kembali. Boleh gak sih seperti itu? Itu nanti gini, sebelum sampai pada kesimpulan ya. Kalau sudah sampai pada kesimpulan itu ada ketentuan di dalam peraturan perundangan tentang pemilu, pencalonan presiden dan wakil presiden. Kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat, ada dua sebetulnya yang diberikan kesempatannya ya. Pertama memperbaiki syarat tersebut. Atau yang kedua, kalau memang syarat itu tidak bisa diperbaiki maka bisa diberi kesempatan mengganti pasangannya. Nah kita kan tidak tahu nanti yang jangan-jangan oh cuma kurang syarat ini. Tidak hanya kesehatan ya, tapi juga syarat-syarat yang lain. Kan syaratnya ada banyak tuh. Apakah akan dipenuhi ataukah akan diganti? Itu yang pertama. Nah sebelum tim dokter mengambil kesimpulan menyatakan ya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Di dalam proses pemeriksaan dokter bisa saja melakukan misalnya atas satu jenis pemeriksaan mengandung keraguan-keraguan untuk menyimpulkan. Itu bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Sampai kemudian tim dokter mengatakan pemeriksaan jenis ini cukup sudah bisa disimpulkan hasilnya apa. Kan bisa saja dalam proses pemeriksaan itu ada keraguan-keraguan. Misalnya nih ketika sudah selesai diperiksa matanya. Kayaknya tadi ada yang kurang begini-begini-begini diperiksa ulang. Itu bisa. Tapi kesempatannya hanya saat itu juga ya tidak boleh pulang dulu, menjalani pengobatan dulu, tidak boleh begitu atau bagaimana? Tidak, kami tidak masuk ke dalam itu. Itu tim dokter yang akan menyimpulkan apakah harus melalui jeda. Misalnya nih, kan ada pemeriksaan gula darah misalnya, sebelum makan dan setelah makan misalnya. Itu tim dokter yang ngatur, kita tidak sampai sedetail itu. Akan menjadi kewenangan kita ketika sudah disimpulkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, barulah kita mengambil kebijakan berikutnya setelah itu. Tapi kesempatan yang diberikan oleh KPU untuk pemeriksaan tidak hanya hari itu saja ya? Hari ini saja. Oh hari ini saja. Bagaimana dokter Zinalabidi? Jadi betul kata Mas Arief itu, kalau misalnya ada keraguan, misalnya ada sesuatu yang ditemukan di situ, maka memang makanya di item pemeriksaan ada namanya pemeriksaan penunjang atas indikasi. Jadi kalau ada indikasi tertentu, maka ada pemeriksaan lanjutan sampai ditemukan. Tetapi kalau sudah dikatakan tidak memenuhi syarat itu sudah selesai di situ. Final. The final. Tetapi tergantung peraturan KPU, kata Mas Arief tadi, apakah masih ada kesempatan bagi pasangan partai koalisi untuk mengajukan pengganti. Makanya ketika itu dokter itu bisa stand by 2 minggu di rumah sakit. Setiap hari datang. Karena kita ketika itu tidak ketahuan. Karena pasangan banyak. Jadi tidak ketahuan kapan mereka mau datang. Kapan mau diperiksa. Karena jadwal kapan pemeriksaan itu sangat tergantung pada jadwal kapan mereka daftar ke KPU. Jadi ketika pasangan calon ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini daftar, barulah kemudian kami berkoordinasi dengan tim dokter. Dok, hari ini ada yang daftar nih. Besok bisa nggak pemeriksaan? Atau lusa. Karena ada diperlukan sekian jam, sekian jam dia harus tidak makan, harus puasa dan segala macem. Jadi nggak bisa. Habis daftar langsung ke rumah sakit periksa tidak. Nah itu kita kasih pengantar. Berdasarkan koordinasi dengan tim rumah sakit, pasangan yang daftar pada hari ini periksa tanggal sekian. Terus ada yang daftar lagi nih. Nah kita koordinasi lagi. Dok, ini ternyata hari ini yang daftar dua misalnya. Bagaimana jadwalnya? Oh jadwalnya satu hari setelahnya. Karena keterbatasan tempat, peralatan, tim harus fokus kepada pemeriksaan ini dulu gitu loh. Jadi itu, itu persoalan teknis. Nah ternyata kan kalau kita lihat situasi sekarang ya, kan ada bakal pasangan calon yang belum mendaftar. Nah itu tim dokter ya tuh sudah, stand B aja terus. Nanti kapan dia mendaftar langsung kita koordinasi, kapan diperiksa? Tanggal sekian, nah baru gitu. Ini ngobrol yang sangat menarik nih ya Mas Arief Budiman dan Dr. Zerang Labidin. Ternyata tidak hanya paslon mendaftar, waktu pemeriksaan kesehatan ditentukan, pemeriksaan dilakukan, hasilnya keluar kemudian selesai. Ternyata rumit begitu ya. Nanti saudara kita akan lanjutkan kembali. Bincang-bincang kami dengan Dr. Zerang Labidin dan juga Mas Arief Budiman. Usai jadwal berikut ini, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Breaking News Kompas TV kami lanjutkan kembali dengan dialog bersama dengan Dr. Zerang Labidin. Selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode tahun 2012 hingga 2015 begitu ya dokter ya. Dan juga ada Mas Arief Budiman, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 hingga 2021. Kita masih punya sedikit waktu lagi mungkin beberapa menit. Harapannya apa sih Dr. Zerang Labidin terkait dengan pemeriksaan kesehatan terhadap paslon, baca pres dan juga baca wapres hari ini? Sebetulnya harapan kami adalah hasil pemeriksaan itu betul-betul kredibel, dapat dipertanggungjawabkan kepada bangsa Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi karena ini kan dipantau oleh seluruh masyarakat bahwa kami memang awalnya berharap KPU tetap melibatkan IDI, walaupun saya bukan Ketua IDI lagi. Tetapi karena tidak dilibatkan maka tentu kami tetap menginginkan semangat awal pemeriksaan yang dilakukan dengan lengkap seperti ini. Karena kami yang memulai yaitu profesionalisme yang tetap terjaga. Dengan tadi saya sampaikan bahwa dokternya harus bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Dan independensi dan imparsialitas dari tim pemeriksa itu tentu menjadi penekanan kami. Kemudian soal lain yang ingin saya sampaikan bahwa panduan pemeriksaan itu harus jelas. Apakah, saya tidak tahu apakah sama yang dimiliki IDI sebelumnya atau tidak. Tetapi saya akan memberi catatan bahwa panduan pemeriksaan IDI itu adalah memiliki hak cipta. Sebaiknya menurut saya KPU berkomunikasi dengan IDI karena itu ada hak ciptanya. Demikian. Baik, sekarang giliran Mas Arief Budiman nih sebagai pihak yang telah ikut serta dalam dua periode Pilpres. Harapannya seperti apa? Pertama, saya ingin semua rakyat masyarakat Indonesia terutama pemilih perhatikan betul. Ikuti seluruh proses tahapan pemilih yang sedang berjalan. Termasuk hari ini ya, proses pencalonan. Yang kedua, salah satu proses pencalonannya adalah pemeriksaan kesehatan. Yang tentu nanti akan menghasilkan hasil-hasil pemeriksaan yang tidak semuanya bisa dipublikasikan kepada publik. Karena ketentuan dalam undang-undang keterbukaan termasuk publik. Maka saya tentu berharap semua pihak yang terlibat ya di dalam proses pemeriksaan hari ini. Ada dokternya, ada perawatnya, ada tim pemeriksa laboratoriumnya. Termasuk tim dari KPU, betul-betul bisa menjaga proses dan hasil pemeriksaan kesehatan ini. Terima kasih, Mas Arief Budiman tadi dikatakan bahwa kita berharap sama-sama bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan kesehatan hari ini untuk baca pres dan juga baca opres yang akan berkontestasi begitu di Pilpres 2024 akan dapat menjaga netralitasnya, menjaga profesionalitasnya sehingga dapat berjalan dengan baik semua proses dari pemilih ini. Terima kasih, Ketua KPURI periode tahun 2017 hingga tahun 2021, Mas Arief Budiman dan juga Dr. Zainal Abidin, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode tahun 2012-2015. Sehat selalu. Saudara itu tadi bincang kita atau dialog kita dengan sejumlah narasumber yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaibin Iskandar yang dilakukan pada hari ini. Kami akhiri Breaking News Kompas TV, selamat pagi.